Seperti kita ketahui bahwa tadi disebutkan bahwa untuk tahun 2024 ini temanya adalah mempercepat mengenai transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini salah satu program utama yang disampaikan itu adalah pertama tentu mengenai pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan itu adalah salah satu hal yang penting untuk pengembangan sumber daya manusia kita. Kemudian pengeluaran ketua yang terbesar itu dari pelindungan sosial, terutama untuk penurunan stunting dan juga kemiskinan ekstrim. Nah disini sangat penting integrasi antara program pemerintah pusat dan daerah yang betul-betul program itu dirasakan masyarakat. Dan ketiga menaik infrastruktur, infrastruktur tadi kita lihat menaik konektivitas dan itu terutama yang banyak pengeluarannya dari Sumatera sehingga diharapkan Sumatera bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru.